Kota Perbolinggo benar-benar masih belum bisa lepas dari ancaman banjir. Saat diguyur hujan dengan intensitas tinggi pada Jumat 10 Februari 2023 sejak sore sampai malam, sejumlah kawasan di Kota Perbolinggo mengalami banjir merata. Hujan deras mengguyur kota sejak sekitar pukul 3 sore, setelah itu sejumlah kawasan kebanjiran. Badan jalan seperti Jalan Pahlawan menuju Perempatan Bra, Jalan Arif Rahman Hakim, pertigaan loji masuk Jalan Cokraminoto, Jalan Juanda, dan kawasan Kelurahan Tisnonegaran rata terendam banjir. Di Jalan Juanda, Kelurahan Tisnonegaran misalnya, air sampai masuk ke dalam rumah warga. Salah satunya rumah Buheri kemasukan air yang ia sebut seperti kolam susu coklat. Rumahnya itu sering mengalami banjir jika curah hujan tinggi. Bahkan ruas Jalan Juanda terlihat seperti sungai. Aspalnya sudah tidak nampak. Lain halnya yang terjadi di Jalan Supriyadi, jalan itu sampai ditutup karena air yang semakin meningkat. Sementara di Jalan Soekarno-Hatta beberapa kendaraan macet. Lainnya memilih berhenti. Selain Kelurahan Tisnonegaran, daerah lainnya seperti Kelurahan Mayangan, Kelurahan Jati, Kelurahan Pilang, dan Kelurahan Ketapang, banyak kawasan yang terendam banjir. Banjir juga terjadi di Perumahan Bromo, Kelurahan Ketapang. Air memasuki rumah-rumah sampai Jumat malam. Atas kondisi ini, tim Puskesmas Ketapang dan sejumlah warga pada Jumat malam itu berkeliling menyusuri rumah-rumah mengevakuasi warga yang rentan. Seorang lansia yang warga Perumahan Bromo bernama Mifta atau biasa di Sapa Bumur, malam itu dievakuasi. Bumur selama ini tinggal sendirian di rumahnya sepeninggal suaminya, Murdianto. Tim Puskesmas Ketapang bersama warga mendapati Bumur malam itu seorang diri tiduran di kursi ruang tamu rumahnya, sedangkan seisi rumahnya sudah terendam banjir. Bumur kemudian dievakuasi ke Puskesmas Ketapang. Sementara Kepala Pelaksanaan BPBD Kota Probolinggo Sugito, Prasetyo, pada Jumat petang menyatakan masih melakukan pendataan. BPBD mencatat banjir yang terjadi merata di Kota Probolinggo. Laporan Asi Wardah, Tadatudai TV, Probolinggo. Bersambunggo. 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 Bersambunggo.